Hai turun Rahmat di sekolah baru saya faham kenapa kehidupan Bang Umar diberikan Allah Rahmat rupanya yang memancingnya adalah bacaan Al-Qur'at Syahrul Ramadhan Tadi malam saya lihat jam setengah empat jam setengah empat udah terdengar suara bacaan Quran Bismillahirrahmanirrahim gimana suara baca Quran ini saya buka jendela uh sudah rame rupanya di luar soalnya di tempat saya jam-jam setengah empat gitu memang banyak suara ngaji tapi enggak ada orangnya flashdisk ramai begitulah menghidupkan Al-Qur'an ini jangan masukkan lagu-lagu dalam Al-Qur'an enggak boleh baca Quran pakai irama memasukkan irama-irama dalam Quran itu adalah perbuatan bid'ah gimana baca Quran enggak pakai irama saya ini tidak kori seperti usaha saya nggak ngerti mana yang jaharka mana yang ras mana yang sika mana yang nahawan mana yang sobat saya nggak ngerti tapi saya mau bertanya jadi saya tanya lah teman saya yang juara internasional Ustaz namanya Ustaz Indra Gunawan Hai itu imam-imam Masjidil Aram itu kalau baca Quran jadi imam itu ada lagunya apa enggak dia kata Ustaz Indra Gunawan ada Ustaz tapi katanya melakukan Al-Qur'an enggak boleh enggak boleh memasukkan irama ke dalam bacaan Quran bukan enggak boleh usah terus dia enggak tahu bukan enggak tahu coba saya beraman sudah sebanyak Quran Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin ada iramanya gimana baca Quran enggak pakai irama Alhamdulillahirrabbilalamin tapi kalau lagunya terlalu melambung-lambung sampai merusak bacaan itu juga tidak benar itu juga tidak betul carilah jalan yang tengah jangan sampai merusak karena membaca Al-Qur'an itu tujuan utamanya adalah dalikal kitabu laraibafihi dan hidayah mudah-mudahan keluarga kita umat ini mendapat hidayah dengan Al-Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah maka amal itu putus tidak ada berkahnya dan tidak bisa dijadikan bekal menghadap Allah maka kita awali dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin majlis yang tidak disebut namanya di dalam majlis itu maka majlis itu menjadi majlis antanajifah majlis bangkai majlis bau majlis busuk majlis berulat maka kita sebut namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waktu saya bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad langsung orang tua kita nyambuh putus salatnya kalau tidak ditambah di ujung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ala ali, itu artinya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak ada namanya Sayyidatuna Ruqayyah ada namanya Sayyidatuna Ummu Kulsum ada namanya Sayyidatuna Zainab yang terakhir paling kecil namanya Sayyidatuna Fatima Sayyidatuna Fatima punya anak yang selalu disebut disebut Nabi dalam hadis Innal Hasan wal Hussein Sayyida Syababi Ahlil Jannah disebut dengan Hasan dan Hussein Sayyidatuna Hussein punya anak laki-laki namanya Sayyidatuna Ali nama kakeknya Ali nama cucunya Ali tapi karena banyak ibadahnya maka dia bergelar dengan Ali Zainal Abidin dia juga disebut dengan sejat orang yang banyak sujud kenapa? karena dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi sujudnya sehari semalam alfa sajadah seribu kali sujud kita terawih berapa kali? paling 30 kali itu pun langsung minta sama pengurus masjid supaya ganti imam baru yang lebih cepat beliau sujudnya sedukanya disebut dengan sajadah Sayyidatuna Ali Zainal Abidin ini punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidatuna Muhammad Al-Bakir Sayyidatuna Muhammad Al-Bakir punya anak laki-laki siapa namanya? kalau saya tanya jamaah gak harusnya stres karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri Sayyidatuna Muhammad Al-Bakir punya anak laki-laki namanya Sayyidatuna Ja'far As-Sadiq Sayyidatuna Ja'far As-Sadiq punya anak laki-laki ada namanya Musa Al-Kazim ada namanya Ismail ada namanya Ali Al-Uraydi dari yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi di ujung namanya bergerak Al-Muhajir tolong yang saya sampaikan dari awal tadi diingat baik-baik karena ini akan keluar dalam uas ujian akhir semester kira-kira bisa diingat yang tidak bisa menulis gak apa-apa yang gak bisa ngingat juga gak apa-apa karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustadz Abdul Somal Official subscribe, like, share, and comment nah dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak pusat peradaban ketika itu menuju negeri yang pernah didoakan Nabi Allah mebarik lana fi yamanina berikan berkah pada negeri Yaman mereka pun sampai di sana karena nama negeri itu itulah yang selalu dinyanyikan kekonakan saya yang baru pandai ngomong ya talim, ya talim karena belum bisa bilang roh ya tarim, ya tarim ngakomnya ditarim panjang umur sehat badan mudah-mudahan nanti kita bisa pergi bersama siarah ke sana omkos tahu masing-masing lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak salah satu nama anaknya Ubaidullah lalu kemudian punya anak namanya Alawi maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan guru-guru kami di Al-Azhar kalau ketemu mereka akan sebut Ba'alawi maksudnya keturunan daripada Sayyid Alawi yang sampai ke atas sampai Sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. lalu kemudian turun ke bawah inilah yang banyak marga-marga fan-fan yang sampai ke Nusantara diantaranya As-Sakaf tulisannya As-Sakaf dari kata atap atap ini Sakaf As-Sakaf kenapa disebut atap? karena yang paling tinggi di sini adalah atap ilmunya yang sangat tinggi sampai ke atap tulisannya As-Sakaf tapi karena orang kita sulit menulis As-Sakaf kenapa ya? siapa itu? As-Sakaf Al-Haddad Al-Jifri Al-Idrus Bin Syihab Bin Syekh Abu Bakar Bin Yahya salah satunya adalah Ibnu Sumain cucu-cucu cicitnya itulah yang ada bersama kita hari ini Sayyidi Al-Habib Bahar Bin Sumain mudah-mudahan Ustaz mau nyebut Habib Bahar aja panjang kali ceritanya kenapa Ustaz dari awal aja yang sama-sama kita hormati Habib Bahar kenapa Ustaz? itu goalnya main bola itu yang asik bukan goalnya tapi pada prosesnya itu banyak orang ingin pada hasilnya padahal kita disuruh Allah pada prosesnya kita semua ini masuk surga Ustaz yakin sekali masuk surga tapi proses kita untuk menuju surga itu itu yang sangat indah maka salah satu yang kita lakukan ini ini membawa kita ke surga janatul firas insyaAllah jadi saya ini orang yang suka penasaran kira-kira Allah ngasih rezeki sama Bang Umar K ini apa jurus-jurus dia saya orangnya gak nanya saya gak pernah nanya beliau Bang Umar apa? enggak saya mengamati rupanya beliau salah satu pencinta zuriat keturunan Rasulullah 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 cinta itu bahasa Arabnya orang yang dicinta Habib kalau perempuan Habibati jadi kalau mau manggil Ya Habibati Bapak nanti pulang ke rumah panggil Ya Habibati mana sarapan kita puasa kata istrinya kalau laki-laki Ya Habibi Ya Habibi orang yang aku cintai maka mereka kita panggil dengan Habib kita mencintainya kenapa? karena kita menyebut setelah nama Nabi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita cucu kita kenapa? kalau tidak nanti dia akan menjadi pebenci lalu apa bedanya dengan Yahudi dengan orang-orang nafik dengan orang fasik apalagi fitnah akhir zaman yang luar biasa medsos luar biasa mudah-mudahan Allah menjadikan saya anak cucu saya sampai hari kiamat pencinta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya punya ibu ibu saya punya emak namanya Siti Aminah Siti Aminah ini punya adik namanya Syekh Muhammad Ali Syekh Muhammad Ali ini belajarnya di Makkah nama gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani di ujung namanya keturunan Sayyidina Al-Hasan anak Sayyidina Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi yang mengajarkan kami mencintai ahli baik itu ya beliau turun ke ibu saya turun ke saya kecil lagi kami diajarkan nanti kamu ketemu kalau laki-laki namanya Sayyid kalau perempuan namanya Syarifah kamu menghormati mereka kalau kau jalan dia jalan di depan kau jalan di belakang kita masih kecil masih SD belum tahu apa-apa kalau saya jalan di depan gimana Mak nanti kalau kau jalan di depan punggung kau kena bisul apa maksudnya setelah belajar baru tahu rupanya mereka ingin mengajarkan adab-adab kepada wa'ala ahlihi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih kepada keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan imanai wa naza'nama fi sudurihim min ghillin hasad dengki busu'ati jahat yang bersemayam di dalam hati dicabut Allah subhanahu wa ta'ala maka disurga nanti kita penuh dengan kedamaian kebaikan insyaAllah amin ya rabbal rupanya rahasia bang Umar yang pertama adalah mencintai zuriat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam usah tau dari mana tadi pas lagi makan apa kata habibbah ini rumah yang dulu iya oh ini masih ingat ya iya saya 2009 kesini 2009 sekarang sebenarnya 2.000 24 hubungan mereka yang amat sangat lama ibu lihat topi yang dipakai habibbah seperti mau ke Rusia ini dari habibbah insyaAllah lihat cincin yang saya pakai ini dipilihkan oleh habibbah dia tahu badan saya kecil dikasihnya batu kecil sesuai kalau sampai dipilih kalau sampai batunya besar gini saya jalan insyaAllah langsung dipilihkan habibbah dari beberapa pilihan yang dibawa oleh bang omar dari bacan anda ingin dapat minta ke bang omar saudara yang diuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama rahasia-rahasia dibukakan Allah keburkahan hidup baru saya tahu saya gak nanya tapi saya mengamati yang kedua tadi malam ustad hussein baca kur'an ustad hussein yang mengibami kita tadi bapak ibu nyaman gak solat tadi saya nyaman sekali tenang saya menikmati suara tenggorokannya sama dengan tenggorokan tapi bunyi yang keluar lain itu pemberian Allah kita gak bisa komplain wajib tadi malam ustad hussein kelihatan sekali jamaah agak terpaksa wajib malam waktu kami sama ustad hussein lepas ada anak kecil di samping ada satu liga anak kecil di samping itu siapa bang omar kata bang omar itu yang nomor 16 itu nomor 17 lama saya merenung langsung saya posting di instagram saya yang followernya 9 juta itu maksudnya yang belum follow follow saya rekam saya posting pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita mencintai Al-Quran tidak hanya sekedar ceramah tapi langsung dibawakan gurunya dan dia duduk disitu saya melihat dua anak ini tadi malam menikmati waktu ngaji dia tidak terpaksa saya tanya kelas berapa nak kelas 5 SD membaca Quran tidak melihat Quran dengan suara PD nya luar biasa saya ingat ini PD nya sudah dapat ini Masya Allah suaranya lama saya menengar Hai Abdul Somad pernahkah engkau saya memang memasukkan anak saya ke sekolah Tafis tapi pernahkah engkau Abdul Somad membawa kori ke rumah untuk mengajarkan anakmu Taranum Bayati Sika Nahawan Jiharka Ras lama saya termenung pas mau tidur dari malam kita selama ini hanya mengajarkan anak kita ikro ikro kita hanya mengajarkan anak kita hafal saya sudah keliling kemana-mana biasanya kalau anak-anak dipanggil sini nak sini nak tolong dengarkan hafalannya ke Ustaz Somad Ustaz tolong tes hafalannya jarang sekali kita menyuruh anak kita duduk untuk melantunkan dengan suara-suara yang merduh padahal apa kata Nabi siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merduh bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang dipilih menjadi Muazzin Nabi Bilal kenapa Bilal bin Rawak karena dia suaranya yang paling merduh kenapa Imam Tarawih yang dipilih Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'ab paling banyak hafalannya jangan lupa paling merduh suaranya makanya tadi saya diminta jadi Imam Ustaz Samad silahkan maju Ustaz Husayn dari belakang saya bilang Ustaz Husayn maju Ustaz Husayn supaya semua dapat menikmati suara Ustaz Husayn doakan supaya anak saya anak-anak kita semuanya menjadi pencinta Al-Quran berawal dari mengenalkan guru Al-Quran setelah kenal mereka jadi suka baca Quran melancunkan Quran mengapal Quran memahami Quran mengajarkan Al-Quran khairukum diantara kita ini semua siapa yang paling baik man ta'allama Al-Quran orang yang belajar Quran wa'allamah dan mengajarkan mengajarkan Al-Quran Allahumma terima kasih jahil na wa rizuqanatila wa atahu ana al layni wa atrafan nahan wajal ulana ujatan ya rabbal alamin Al-Quran dibacakan di rumah turun rahmat di rumah Al-Quran dibacakan di ruku turun rahmat di ruku Al-Quran dibacakan di sekolah turun rahmat di sekolah baru saya faham kenapa kehidupan Bang Umar diberikan Allah rahmat rupanya yang memancingnya adalah bacaan Al-Quran syahur ramadhan alladhi unzila fihil tadi malam saya lihat jam setengah empat jam setengah empat udah terdengar suara bacaan Quran bismillahirrahmanirrahim gimana suara baca Quran ini saya buka jendela uh sudah rame rupanya di luar soalnya di tempat saya jam-jam setengah empat gitu memang banyak suara ngaji tapi nggak ada orangnya flash disk wah mai begitulah menghidupkan Al-Quran ini jangan masukkan lagu-lagu dalam Al-Quran nggak boleh baca Quran pakai irama memasukkan irama-irama dalam Quran itu adalah perbuatan bid'ah gimana baca Quran nggak pakai irama saya ini tidak kori seperti Ustaz saya nggak ngerti mana yang Jaharka mana yang Ras mana yang Sika mana yang Nahawan mana yang Sobak saya nggak ngerti tapi saya mau bertanya jadi saya tanyalah teman saya yang juara internasional Ustaz namanya Ustaz Indra Gunawan itu imam-imam Masjidil Aram itu kalau baca Quran jadi imam itu ada lagunya apa nggak dia kata Ustaz Indra Gunawan ada Ustaz tapi katanya melakukan Al-Quran nggak boleh nggak boleh memasukkan irama ke dalam bacaan Quran bukan nggak boleh Ustaz terus dia nggak tahu bukan nggak mau coba saya Abdu Rahman Sudis baca Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumid din ada iramanya gimana baca Quran nggak pakai irama Alhamdulillah Rabbil Alamin tapi kalau lagunya terlalu melambung-lambung sampai merusak bacaan itu juga tidak benar iya kena itu juga tidak betul carilah jalan yang tengah jangan sampai merusak karena membaca Al-Quran itu tujuan utamanya adalah mudah-mudahan keluarga kita umat ini mendapat hidayah dengan Al-Quran senang sekali kita rumah-rumah tahfiz Quran parakah Al-Quran musabatah tilawati Al-Quran kaligrafi Al-Quran من ذا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ mana yang Ustaz baca itu kaligrafi oh ayat kursi itu Pak Ustaz iya saya sudah lama solat di sini nggak tahu saya itu ayat kursi saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala إِقْرَوُ الْقُرْآن baca Al-Quran فَإِنَّهُ يَأْتِيَوْمَ الْقِيَامَةِ Quran akan datang nanti pada hari kiamat شَفِيًا لِأَصْعَابِ memberikan syafaat kepada orang yang membacanya yang sudah hatam sekali selama Ramadan Alhamdulillah yang belum hatam Insya Allah yang belum mulai Inna sudah hari keberapa ini? 4 14 hari ke 14 saya rasa-rasanya sudah 24 aja sudah sudah 14 hari kemana aja kita tidak ada kata-kata terlambat yang belum mulai mulai dari hari ini kita sama-sama mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Suratah al-mustaqim Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 lanjutkan nanti sendiri masing-masing Nanti kalau saya ditanya Allah Ta'ala Sudahkah kau sampaikan tentang keutamaan baca Quran Sudah Ya Allah Mereka sudah mulai Sudah Ya Allah Apakah mereka lanjutkan? Aku nggak tahu Ya Allah Insya Allah kita lanjutkan bersama-sama Insya Allah Amin Bang Umar pun tadi malam menikmati suara Cuma waktu dua anaknya itu saya melihat dia Waktu anaknya baca Quran Beliau buka-buka inform Saya tahu dia grow Anaknya yang baca Dia yang degan-degan Itu perasaan lalu rilu Perasa orang ayah itu memang begitu Melihat anak kita baca Quran Ada bahagia Ada haru Ada cemas Saya Tidak sombong Tidak angkuh Kalau saya tahu siah Insya Allah Tidak sombong Tidak angkuh Allah punya kuasa Saya Insya Allah Siap Tapi Ketika suatu malam Pas acara penggalangan dana Di Masjid Andor Pekanbaru Tiba-tiba Anak saya Minta Dia mau baca Quran Saya perempuan Diam aja Supaya dia lupa Dia tanya Kapan Saya bilang ke penggalangan dana Tolong Selipkan dia di dalam jadwal Nah Inilah bentuknya ada orang dalam Sebetulnya nggak ada nama dia di jadwal ini Itu Tapi saya selip-selipkan Kan lagi memang boleh nyelipkan nama anak sekarang Jadi saya selipkan Saya bilang sama pembawa acara Saya bilang sama pembawa acara itu Tolong selipkan Dipanggilnya lah Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Ananda Mizyan Haziq Abdillah Anak dari Ustaz Abdul Sallam Jantung saya Ya Allah Buka 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 Kok begini ya Makanya saya tadi malam tahu Ini yang dirasakan bangunan Perasaan itu hanya bisa dirasakan seorang ayah Yang melihat anaknya membaca Al-Quran Apakah bapak-bapak pernah merasakan itu? Jangan jawab Jawab dengan hati kita Suruh anak kita ngaji Bukan untuk riak Bukan untuk sum'ah Tapi untuk motivasi mereka Kalau kita bawakan guru ngaji Kita suruh mereka ngaji Kita dengarkan ke teman-teman dan sahabat Nanti 10, 20, 30 tahun akan datang Mereka akan melakukan perbuatan yang sama Seperti yang kita lakukan terhadap mereka Allahuakbar Jangan heran nanti Ada anak-anak Begitu malam tahun baru Dia kumpulkan teman-temannya Ayo kita mabuk bareng Kita sudah mati Dosanya mengalir Kenapa? Karena kita mengajarkan Anak kita waktu hidup Dan dia ingat Dulu Waktu bulan tahun baru Ayah kami kan ngajar Mari kita ulang sekali lagi Tapi insya Allah Anak-anak kita nanti Di masa akan datang Dia akan mencari Kori yang paling hebat Dibawanya ke rumahnya Anak-anaknya pun diajarkan yang sama Dulu Waktu bulan Ramadan Ustaz Sobat datang ke rumah kami Habib Bahar datang ke rumah kami Ustaz Hussein datang ke rumah kami Dibawa oleh ayah kami Hari ini kami pun melakukan yang sama Untuk anak-anak kami Sampai hari kiamat Itu akan terus berlanjur Itu disebut dengan Sunnah hasanah Mansarna fil Islami Sunnatan hasanatan Siapa yang melakukan Perbuatan yang baik Falahu ajruha Dia dapat pahalanya Wa ajruman amila biha Orang lain yang melakukannya Ustaz Sobat ceritakan Wa amma bi ni'mati rabbika Ada ni'mat Allah Ceritakan Saya ceritakan Bapak terinspirasi Ibu terinspirasi Bang Umar dapat pahala Saya yang menceritakan pun juga dapat Apakah bapak ibu setuju Saya dapat pahala ini Dari bunyinya seperti tidak setuju Nampaknya Mawla ya salim Wasallim Dائما Abada Ala Habibika Khair Al-Hulqi Kullim Mu'amad Sayyidul Rupanya rahasia rahmat itu turun ke sini Karena bacaan Al-Qurhan Berikutnya yang ke Tiga Kalau saya nanya Bapak ibu nggak ingat Nggak usah jawab Saya jawab sendiri Ini mohon maaf Saya tunjuk bagi tangan kiri Ini apa bacaannya Ini nama kota di Palestina Nama kotanya Ramallah Diambil dari ayat Quran Ketika engkau melempar Bukan engkau yang melempar Tapi Allah yang melempar Ramallah Karena susah menulis Menyebut Ramallah Ramallah Nama ibu Bang Umarki Sayang sama ibu Dibangunkan masjid Manbana masjid Dan siapa yang bangun masjid Banallah Mithlahu baitan Filjannah Dibangunkan Allah Untuknya satu tempat Di syurga Ibu-ibu yang hadir ini Bawa cerita ini pulang ke rumah Ceritakan ke anak-anak kalian Dan Mama tadi Solat di masjid Ramallah Nama ibu Bang Umar Aku pun ingin Kalian Akan membuatkan Masjid Atas namaku Mudah-mudahan Anak-anak ibu Semua membangunkan Masjid atas nama ibu Ibu mengandung mereka Sembilan bulan Sepuluh hari Betul Ibu mengandung 19 bulan Soalnya sekarang Sudah hanya 4 bulan Melahirkan anak Meregang nyawa Mati taruhannya Ibu tidak minta gelang emas yang besar Ibu tidak minta rumah yang mewah Ibu tidak minta kendaraan yang mahal Apalagi kredit Masjid Ibu Minta Amal Jariah Doakan mereka panjang umur Murah rezeki Diberikan Allah Kelimpahan rezeki berlimpah Dibangunkan Masjid Atas nama ibu Itulah kenikmatan yang luar biasa Ya Allah Jadikan anak kami Anak-anak yang soleh Dan soleha Panjangkan umurnya Berakah rezekinya Dan insya Allah Saya ingin Saya tidak nuntut Saya tidak minta Tapi kalau boleh Bermohon Anak saya nanti Walaupun saya sudah mati Akan membangunkan masjid Nama masjidnya As-Sumat Kulhuallahu ahad Doa Boleh berdoa Wa ida Sa'alaka ibadi Anni Fa'inni Qarif Kalau hambaku bertanya Kepadamu tentang aku Katakan aku dekat Allah amat sangat dekat Uji budawatan da'i iradaan Aku mengabulkan doa-doamu Jangan pernah berhenti berdoa Rahasia Terbukanya rezeki dan barokat Adalah sayang Kepada i Ibu Ya Rasulullah Ya Siapa orang yang paling layak Mendapatkan baktiku Ummuka Summan Ummuka Summan Ummuka Ibumu Ibumu Ibu Ibu Bapak Yang belum pernah masuk Ke rumah Bang Umar Nanti masuk ke dalam Begitu masuk lewat pintu Sebelah kanan Itu kursi tempat duduk Sebelah kiri Foto yang pertama adalah Foto ibu dan ayah beliau Begitu Ini sekarang banyak orang Bertamu kita ke rumahnya Foto artis Bertamu kita ke rumahnya Isinya apa Foto-foto siapa dia buat Foto ayah Foto ibu Nanti ibu Buktikan ucapan saya Minta bertamu Masuk ke dalam Foto ayah ibu Sebelahnya Baru foto Ustaz Somad Ada juga foto saya disitu Masya Allah Tabarakallah Masuk tadi saya di kamar Tadi malam saya lihat Eh ada foto kami Waktu sedang umrah Masya Allah Tabarakallah Terima kasih Bapak Umar Panjang umur Sihat banyak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Buatlah ibumu Seperti raja Maka rezkimu Akan dibuat Allah Seperti rezeki Raja-raja Bukan hadis Nabi Dapat saya di grup WhatsApp Jadi kalau mau rezeki kita berlimpah Kuncinya ada pada Ibu 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 Bapak jangan sakit hati Pak Ustaz Somad ini dari tadi Ibu Ibu Pada dia kan laki-laki Memang bunyi hadisnya begitu Ibu Kita laki-laki ini dapat satu Kenapa ibu dapat tiga Karena ibu melakukan tiga Ibu melahirkan Ibu mengandung Ibu menyusukan Jadi kalau bapak mau dapat tiga Cobalah yang tiga Malah bisa kami melahirkan Pak Ustaz Mudah aja Nanti Pas mau buka puasa Telan itu Mangga Sama biji-bijinya Nah besok kau rasakanlah melahirkan Meregang Meregang nyawa Darah Daging Sobek Taruhannya Melayang Hilang Ruh berpisah dari jasad Menyusukan selama dua tahun Tidak puasa 30 hari saat mengandung 30 hari saat menyusukan tahun pertama 30 hari saat menyusukan tahun kedua Tidak bisa ditebus dengan apa-apa Andai kau gendong ibu Dari Jakarta ke Maka ke Madinah pulang lagi ke Indonesia Tak dapat membalas sekali teriakan jeritannya Maka bahagiakanlah dia Andai dia masih hidup Kau bangunkan masjid Oh senangnya hati dia saat sholat tarawih bersama Andai dia tidak Sudah tidak ada lagi Alhamdulillah Saya ke Jakarta ini setahun dua kali Sekali datang empat hari Jumat Sabtu Ahad Senin Ini terakhir Nanti habis ini pulang Selama empat hari ini Saya sholat di masjid Tausiyah di masjid Dua masjid nama ibu Yang pertama Kemarin Buka bersama Masjid Nur Setiasih Nama ibunya Yang kedua Masjid Ibu Hajjah Rahulah Nama ibu juga Dan saya memang bertemu Lama hidup Banyak dirasa Jauh berjalan Banyak dilihat Di mana-mana perjalanan Saya dipertemukan Allah Dengan makhluk yang unik Dan Umar ini termasuk makhluk unik Yang sudah hampir punah Perlu dibulidayakan Mudah-mudahan anak-anak beliau mengikut darah Darah mencintai Habibnya Darah mencintai Mencintai ulama Quri Qurannya Darah mencintai Al-Quran Senang Taranum Suara yang merdu Dan mencintai Ibu Dan anak-anak beliau Anak saya Anak Habib Bahag Anak kita semua Anak-anak yang mencintai Ibu Kalau anak mencintai Ibu Dia tidak akan menyakiti Perempuan Kalau anak mencintai Ibu Dia tidak akan menyianyiakan Perempuan Kalau anak Cinta ibu Dia akan sayang Dengan istrinya Karena istrinya Mudah-mudahan anak kita Istrinya perempuan Auzubillah Ini lagi musim zaman gila Ini akhir zaman Isteri laki-laki Penyebab turunnya La'anak Allah LGBT Ya Allah selamatkan Anak keturunan kami Sampai hari kiamat dari LGBT Auzubillah Auzubillah Maka ini semua adalah Doa ibu Ibu Tiga doa yang tidak tertolak Kabul Siapa dia? Doa ayah Doa ibu Untuk anak Doa orang yang berpuasa Doa orang yang musafir Doa orang yang musafir Kalau musafir Ada masanya Karena tidak selamanya Orang musafir Terus Puasa Ada masanya Kadang puasa Kadang tidak Tapi ibu Tidak pakai masa Ibu sepanjang masa Apakah ibu ada masanya? Kadang-kadang jadi ibu Kadang-kadang tidak ada Tidak ada Ibu ada pensiunnya? Tidak ada Sekali ibu Tetap ibu Sampai mati jadi ibu Tidak ada mantan ibu Selamanya ibu Sampai hari kiamat Ibu 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 Jangan sampai ibu datang Ke servis handphone Bapak tolong serviskan handphone saya Sudah sebulan Kalau tidak bunyi Bunyi ya Mungkin anak saya sudah Telepon beberapa kali Tidak masuk Kayaknya miss call-nya ini Kata tukang servis handphone Anak Handphonenya bagus bu Tidak rusak Anaknya yang rusak Anak Tidak pernah Telepon Tidak pernah kasih kabar Jangan kan kirim uang Begitu ibunya nanya Nak Bisa kirim uang 100 ribu Untuk mama buka puasa Apa jawab anaknya Sebentar ya mak Kutanya istriku dulu Engkau dilahirkan Dibesarkan Disusukan Disekolahkan Setelah 25 tahun Baru kau nikah Kau baru kenal dengan istrimu itu Setelah engkau umur 25 tahun Setelah sekolah Setelah punya uang Setelah punya rumah Setelah punya duit Baru kau nikah Kapan yang bersusah payah Ibu Di saat kau punya uang Malah ibumu tak dapat Sama sekali Anggota Persatuan suami Takut istri Laki-laki Kalau sampai ibunya Nggak makan Karena takut minta uang Ke istrinya Duitnya dipegang Istrinya semua Laki-laki Kalau terlalu takut Sama istrinya Itu nanti Di akhirat Dia tidak kena azab Kubur Karena pas malaikat Mau mengazab Kata malaikat Yang ini nggak usah kita azab Ini udah azab Kali saya sebut Saudara kini muliakan Allah Kita doakan anak-anak Kita semua ada Anak-anak Yang bisa Mencintai ibunya Mencintai istrinya Karena dibalik Laki-laki yang luar biasa Ada dua perempuan Yang luar biasa Ibu dan Istri Sedangkan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Cinta kepada Zuryat Rasulullah Yang kedua Mencintai Al-Quran Mengajarkan Quran Membawa guru Quran Anak-anak dibiasakan Dengan Quran Yang ketiga Membangun masjid Demi cinta kepada Ibu Yang keempat Apa dia Memuliakan Al-Ulamak Warasatul Ambiya Ulama Pewaris Para Acara Maulid Nabi Islam Mi'rat Nuzul Quran Satu Muharram Alal bihalal Acara Ramadan Para alim ulama Tuan-tuan guru Para abaib Orang-orang Yang mendakwahkan Ajaran agama Islam Dimuliakan Dihormati Di sanjung tinggi Kalau Bang Omar Mencium tangan Habib Bahar Masuk akal Karena beliau Keturunan Nabi Tapi ketika Beliau menarik Tangan saya Mau dicium Saya tarik Saya tarik tangan saya Ditariknya juga Tangan dia Saya tarik tangan saya Ditariknya Tenaga dia Lebih kuat Begitulah beliau Memuliakan Kadang-kadang Saya malu Kenapa? Saya bukan Keturunan Nabi Eh masa ustaz Bukan keturunan Nabi Maksudnya Saya tidak keturunan Nabi Muhammad Kalau keturunan Nabi Saya keturunan Nabi Tapi Nabi Adam Yang enggak ngaku Keturunan Nabi Adam Berarti keturunan monyet Maksudnya Maksudnya Keturunan Nabi Muhammad Bukan kata saya Itu kata Charles Darwin Sudah 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 bertemu, dipertemukan Allah kadang, ini terkadang istri sama suami ini gak sejalan kadang suaminya suka sama ulama istrinya suka, artis dangdut jadi gak connect pas suami ngomong, mama, mama, mama kita undang Habib dan Ustadz ke rumah, gak usah pa, nanti kita mati takut dia, dianggapnya kalau undang Ustadz, Habib ini mau pahlilan tidak connect begitu juga sebaliknya kadang istrinya suka dengan ulama suka dengan Habib tapi suaminya gak mau Alhamdulillah, mereka ini unik, luar biasa, ibu-ibu juga, tabarat Allah, Masya Allah pekan yang lalu mereka datang ke rumah saya di Riau menyambung tadi, selaturahim akhirnya, cuman saya gak bisa ngasih minum teh siang mereka datang pas lagi bulan kuasa Ramadan, Barat Allah tersambung, selaturahim, dari mulai sejak kita sampai anak keturunan kita insyaAllah Maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tadi silaturahim rajin-rajin, termasuk subuh ini, kita sedang menyambung tadi silaturahim silaturahimnya di masjid masjidnya cantik, AC-nya Masya Allah, di beberapa masjid ada juga cerah mahmud, AC-nya banyak tapi mati ini hasilnya hidup, terbuka semua Ustaz kok tahu, hidup, tetap terbuka Masya Allah kemudian letak posisinya bagus semua itu ada jam di depan tolong pengurus-pengurus masjid tolong buat jam memang letaknya disitu supaya Ustaz tahu kapan berhenti itu pengalaman saya saya kalau berhubung, kadang lupa kalau nengok gitu nanti lah saya memang udah dari tadi saya jam 6 berhenti ini sudah pas kemudian itu jarak laki-laki perempuan itu kalau lagi sholat ditutup ada hijab, ada satir itu pas, penutupnya memang begitu ini beberapa tempat saya lihat penutupnya dibuat pendek seperti netakraw tujuannya itu supaya laki-laki perempuan fokus, tidak saling memandang apalagi pas lagi Ramadan sholat-sholat tarawih banyak di belakang ini anak-anak muda mudi yang tua-tua di depan itu di belakang itu udah enggak betul tapi kalau ditutup begini kalau dibuat rendah orang pandang-pandangan tapi kalau dibuat gitu bagus, ini semua sudah baik-baik semua terang punya juga terang, berderang masya Allah saya kalau tausia itu memang selalu dipasang lampu terang supaya apa? supaya di video Youtube itu wajah saya kelihatan putih karena bapak ibu kan tahu Habib Bahar saya itu memang sasaran serangan pengecut-pengecut yang pakai fake account kalau menyerang tenang kuasa ini tenang orang kuasa itu Masya Allah kalau datang orang ingin syatamahu mencacimaki kotarahu ngajak kelahi dia dengan senyum berkata bang Umar cobalah bang Umar akan di mana tanya ini alibah ini habis buka puasa awas sebenarnya sifat manusia sekarang ini begini manusia ini kalau dia punya golok dia punya pedang dia punya parang dia akan pakai cincang dia cari pohon kayu kalau dia cincang sekali ternyata batang pisang lembut lunak akan dia bantai terus tapi kalau dia bantai sekali keras dia berhenti jadi kita zaman sekarang ini di akhir zaman ini kalau diam lugu bodoh diinjak-injak orang melawan siap kalau dirimu dihina orang tidak apa-apa siapalah Abdul Soma bukan siapa-siapa bukan apa-apa tapi kalau agamamu dihina ulamamu dihina habib dihina kau diam ganti bajumu dengan kain kafan saya pula yang takut mendengar negeri ini merdeka karena ulama betul negeri ini merdeka karena ulama kalau tidak ada para ulama kalau tidak ada para abaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman datang Belanda menjajah iya nyonya menir iya Belanda mana bisa mereka berteriak jihan Allahuakbar negeri ini merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan yang mengerek benderanya puasa yang memasang membaca proklamasi kemerdekaan dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya orang yang puasa dibantu dengan pertolongan Allah makanya di pembukaan udang-udang masa 1945 prembol dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur kita merdeka ini bukan pemberian Belanda 3 yang mengobrak abrik kita waktu itu Belanda Jepang Komunis 48 musuh di Madiun gagal 65 66 30 September gagal Belanda gagal Jepang gagal merdeka kita tapi ingat merdeka belum tentu merdeka karena ada yang lebih mengerikan dia tidak Belanda tapi Belanda hitam kulitnya sama dengan kita wajahnya bahasanya hidupnya sama tapi otaknya lebih dasar daripada otak Belanda negeri ini mesti kita jaga dijaga dengan iman dan takwa Allah cuma minta dua kalau penduduk negeri ini aman beriman akhirnya akhirnya atas segala kesilapan kekhilafat mudah-mudahan keluarga kita sakinah mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan islam bersama kita di masjid hajjah ramlah ini bersama pula kita nanti di surga jannatul firdaus Al-Fatiha A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Idina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim khairi al-gadubi alayhim wala al-dalin Amin